Halo 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 ada yang jual Rp130.000 dan ini aku dapet Rp50.000 menurut aku murah banget ya di dalam kardusnya enggak ada bubble wrapnya sama sekali tapi dia pakai styrofoam biar enggak gerak-gerak gitu mungkin ya Nah biasanya kalau aku dapet styrofoam gini enggak langsung aku buang biasanya aku simpen dulu siapa tahu kepake suatu hari buat apa gitu karena kalau kita buang styrofoam itu sayang banget di bumi nggak bisa dijauh ulang jadi ya sebaiknya jangan kalian buang ini aku cek dulu apa ada yang pecah atau enggak Oke nyaman semua enggak ada yang pecah sama sekali dan ini mau aku rangkai dulu ya sebenarnya gampang banget ya ngerakitnya cuman ini itu agak gerak-gerak gitu biar nggak gerak-gerak ini kita dikasih semacam karet fungsinya buat nahan biar raknya itu enggak gerak-gerak kayak karet gitu ini aku pasangin dulu di sini maaf kalau aku enggak nunjukin proses buat ngerakitnya karena susah banget aku ngerakitnya di sini aja dan nanti bakal aku kasih tunjukin cara masangnya ya oke jadi ini karetnya udah aku taruh semoga kalian bisa lihat ya di sini nih karetnya kayak gini itu fungsinya buat nahan biar dia nggak goyang-goyang gitu itu kayak ada bagian siku-sikunya ini sepertinya buat naruh sesuatu ya di sini nah ini raknya pas udah aku rangkai dan udah aku susun ngerangkainya menurut aku gampang banget karena ya enggak perlu petunjuk sih karena kayak kita udah tahu gitu harus mengetahkan dimana ini tinggal disesuaikan aja tingginya ini tuh sebenarnya bisa disesuaikan gitu loh tingginya nah tadi aku ngerangkainya tuh sambil menata si skincare dan makeup aku di sini gitu jadi ya ini bisa disesuaikan sama kebutuhan kita sih dan aku rasa aku tepat banget milih ini karena makeup dan skincare aku kan sebenarnya nggak banyak jadi ini tuh masih banyak ruang kosong yang bisa diisi kalau suatu hari aku pengen nambah makeup atau nambah skincare gitu nah terus yang anehnya di sini adalah yang aku bingungin itu di sini ada lubang nih aku nggak tahu nih itu lubang buat apa apakah buat brush nah jadi aku tuh sebenarnya bingung ini tuh apa bolong ini tuh buat apa fungsinya buat brush tapi kayak nggak maksimal gitu loh jadi ya udah aku biarin bolong aja ya udah gitu aja terima kasih yang udah mau nonton video ini semoga video ini bermanfaat buat kalian terus buat kalian yang mau juga beli rak akrilik makeup yang kayak di video ini kalian bisa klik linknya di description box aku udah taruh linknya di sana atau kalian bisa cek juga di kolom comment biasanya aku juga taruh di kolom comment and ya I'll see you guys on my next video bye bye